Halo assalamualaikum bestie ini adalah video lanjutan video ku kemarin oh iya yang belum nonton aku tuh kemarin ngasih unjuk rute untuk ke taman mini naik angkutan umum yang belum nonton kalian bisa tonton videonya ya dan kali ini aku mau ngunjungin museum-museumnya oh iya sekarang tuh taman mini bagus banget tapi kalian udah gak bisa bawa kendaraan kalian ke dalam ya guys hanya sampe parkiran ini aja tapi kalau kalian membawa kendaraan listrik seperti mobil listrik atau sepeda listrik atau skuter kalian bisa masuk ke area taman mini kebijakan ini tuh untuk menjaga kaosan taman mini agar tetap asri dan sejuk ya guys tapi kalian jangan khawatir karena kita disediain kendaraan angkutan seperti ini dan ini gratis ya guys tapi kalau kalian gak mau ngantri kalian bisa jalan kaki karena pedestriannya cukup tadi dulu kali ini tuh kita mau ke beberapa museum tapi yang pertama ini kita mau ke dunia air tawar kalau yang tiket bundling gitu gak ada ya sama museum lain gitu ya ini kalau yang sama tangan burung atau sama komodo oh gitu ada berapa itu kalau yang sama komodo berapa? 90 per orangnya tapi kalau komodo doang berapa sih mbak? 55 55 tuh kalau bundling aja sekalian jadi saran aku kalau kalian mau ke beberapa museum kalian bisa beli tiket bundling kayak aku gini guys jatuhnya tuh lebih murah oh iya untuk museum satwa di taman mini itu udah berkolaborasi loh sama jagad satwa nusantara jadi dijamin kalian gak akan bosen ketika masuk museumnya pas baru masuk kita langsung disambut sama replika ikan ini sangat menunjukkan banget bahwa ini tuh museum ikan ya guys wow dan kita disambut oleh LED yang besar banget ini dia itu menayangkan pengetahuan-pengetahuan tentang ikan guys dan keindahan laut di Indonesia Raya ikan-ikan yang disini tuh beragam ya guys tapi karena ini dunia air tawar jadi ikan-ikannya itu adalah ikan air tawar kemudian kita ke ruang yang kedua ini tuh ada landscape bagus banget juga ada kolam ikan gitu guys ini cocok banget buat inspirasi kalian kalau mau bikin landscape di rumah ya di kolam tadi tuh ternyata bukan ikan tapi kura-kura guys nih kalian bisa lihat nih lucu banget ya lanjut kita naik ke lantai dua kita disambut oleh duri ikan pirarucu ini tuh katanya ikan air tawar terbesar di dunia kemudian kita lanjut ke ruangan berikutnya aku sempet kaget karena ini vebsnya kayak di hutan gitu ternyata emang mereka bikin landscape-nya itu ala-ala di hutan gitu guys jadi kita ngerasa ada sensasi berpetualangnya gitu nih sampai ada yaitu terjunnya loh guys selamat menikmati landscape ini padahal di indoor tapi tuh sejuk banget ternyata dibalik pohon-pohonnya ini ada AC guys kita lanjut ke ruangan berikutnya di dunia air tawar ini mungkin ada ribuan ikan yang pernah aku lihat sampai belum pernah aku lihat sebelumnya ini tuh cocok banget kalau kalian mau wisata sama keluarga apalagi kalau kalian bawa anak kecil karena bisa sambil belajar selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah kalau ini tuh akuarium nusantara jadi dalamnya tuh ikan-ikan dari seluruh Indonesia kemudian kita lanjut ternyata ini masih ada area luar tapi yang disini tuh isinya ikan koi guys mungkin cukup sekian videoku di dunia air tawar sebenarnya masih banyak banget yang bisa kita jelajahi disini tapi karena aku mau lanjut ke museum serangga dan museum komodo jadi mungkin cukup sekian videoku kali ini ya jangan lupa like, komen, dan subscribe juga nyalain notifikasinya karena aku bakal kasih unjuk kalian keseruan di museum serangga dan museum komodo see you, bye-bye bye-bye